sedang berniat bunuh diri dengan menabrakan mobilnya pada truk lain. Korion dan Jun Wung mencoba menyelamatkan ayah Jaesu. Akankah Korion dan Jun Wung berhasil menyelamatkan ayah Jaesu dari tabrakannya? Di part 3 kemarin, film berakhir saat Korion dan Jun mencoba menghentikan ayah Jaesu dalam upaya mengakhiri hidupnya. Dan dengan kekuatan yang dimilikinya, mereka pun berhasil menghentikan laju mobilnya. Lim yang menghubungi Korion kemudian memberitahukan bahwa kondisi Jaesu mulai tak terkendali. Terlebih, energi negatifnya terus meningkat, sehingga dia meminta Ko agar segera kembali untuk membawakan ayam gorengnya. Ajusi yang terus memarahi Korion akhirnya ditampar untuk disadarkan karena bunuh diri bukanlah cara terbaik untuk mengakhiri segala permasalahan di dunia. Korion juga mengingatkan bahwa hari ini merupakan tanggal ulang tahun Jaesu, di mana dia menunggu ayam goreng yang telah dijanjikan sebelumnya. Lim yang dihubungi kembali oleh Korion seketika harus menutup teleponnya. Karena Jaesu tiba-tiba lari dan karena waktu mereka tak banyak, Korion pun mengajak Jun untuk pergi mencari ayam gorengnya. Karena hari sudah malam, semua kedai ayam telah tutup. Namun ada satu kedai yang bernama Chicken Jumadeng yang masih buka. Lalu, Korion yang mulai paham bahwa sebenarnya Sang Kaisar telah mengetahui maksudnya datang ke masa lalu. Setelah masuk ke dalam kedai, semua bahan telah tersaji, tapi kondisinya masih mentah. Sehingga, Jun yang mengaku telah memiliki sertifikat memasak pun mulai mengeksekusinya. Jun keluar dengan kostum ayam, kemudian meminta Korion menggunakannya juga, demi menghibur Jaesu kecil yang sedang ulang tahun. Namun dengan ketusnya, Korion menjawab tidak mau. Kembali ke masa kini, Jaesu dan Lim yang sudah ada di atas gedung, kemudian diampiri oleh Korion dan Jun. Yang berhasil membawakan ayam gorengnya. Sedangkan di tahun 1999, ayah Jaesu akhirnya mendengar nasihat Korion untuk tidak melakukan bunuh diri. Kini, dia mendatangi rumah sakit untuk menemui Jaesu dan sang istri, dan mengatakan kepada Jaesu bahwa hadiah ulang tahunnya kali ini akan segera datang. Lalu tak lama, Jun dan Ko pun datang dengan menggunakan kostum ayam sebelumnya. Korion yang telah mengerti perasaan Jaesu selama ini, kemudian menasihatinya lagi, bahwa sebesar apapun masalah kita di dunia, teruslah untuk mencari solusi, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Karena kehidupan setelah mati bisa menjadi lebih pahit daripada saat di dunia. Jaesu yang mulai tenang akhirnya mencoba ayam goreng tersebut, dan seketika energi negatifnya turun menjadi lampu hijau. Tak lama setelah itu, Jaesu menangis, namun bukan karena terharu atau merasakan nostalgia dari rasa ayam yang dulu pernah dicicipinya, melainkan karena rasa ayam gorengnya yang tidak enak. Selain membantu Jaesu untuk mendapatkan ayam gorengnya, ternyata saat itu Jun pun juga teringat akan siaran radio yang membawanya untuk bertemu dengan sang ayah. Jun kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya, langsung digendong menuju rumah, karena sang ayah sedang berpamitan pergi pada ibunya untuk melakukan dinas kerja. Jun hampir tak bertemu dengan sang ayah. Untungnya dibantu oleh korion, sehingga mobilnya berhenti dan sang ayah keluar. Tanpa basa-basi, Jun pun langsung mengatakan bahwa dia merindukan dan menyayanginya. Lalu, Jun yang mengingat tak memiliki foto kenangan bersama, meminta ayah untuk foto bareng dengan formasi lengkap. Cerita mundur ke satu tahun yang lalu. Kita melihat korion yang masih dengan gaya rambut panjangnya, sedang mengejar arwah seorang pria yang terus kabur darinya. Ternyata sebelum jadi manajer dari tim manajemen resiko, korion pernah bergabung dalam timnya Junggil sebagai malaikat maut yang mengurus arwah dari setiap orang jahat. Suatu hari, korion mendapat perintah dari Junggil untuk mengambil arwah dari seorang pria yang akan bunuh diri. Junggil berpendapat bahwa seseorang yang melakukan bunuh diri itu sama dengan penjahat. Namun, tiba-tiba korion langsung bantu si pria agar bisa diselamatkan. Junggil yang marah kemudian memaksa korion untuk melepaskan tangan pria itu. Padahal, si pria sudah memohon bahwa sebenarnya dia tidak ingin mati dengan cara seperti ini. Tapi Junggil tetap saja memaksanya hingga akhirnya si pria pun terjatuh dari gedung. Dari sinilah, ia mulai mengetahui bahwa rumor tentang korion yang akan diangkat jadi kepala tim manajemen resiko itu benar adanya. Sehingga dia merasa telah dikhianati karena hal itu tidak pernah didiskusikan terlebih dahulu kepadanya. Junggil beralasan bahwa bunuh diri itu merupakan aksi kejahatan karena sama saja dengan melakukan pembunuhan kejam pada diri sendiri. Sedangkan korion memiliki pendapat yang berbeda dengan mengatakan bahwa setiap orang yang akan bunuh diri mungkin merasakan penderitaan semasa hidupnya sehingga mengakhiri hidupnya mungkin merupakan jalan terakhir bagi mereka. Tak mau kalah, Junggil pun menjawab bahwa esensi kehidupan adalah penderitaan dimana itu merupakan takdir manusia untuk berusaha dan hidup bersama penderitaan itu sendiri. Korion yang melanggar aturan perusahaan karena menggunakan kekuatannya di depan manusia kini diberi sangsi oleh Sang Kaisar bahwa selama satu pekan, korion tidak bisa menggunakan kekuatannya dan sebagai tandanya, korion diberikan cincin yang tak bisa dilepas sebelum masa hukumannya habis. Jun pun ikut merasa bersalah kemudian meminta maaf pada korion namun dia malah menyuruh Jun untuk membelikannya kopi. Saat di kafe inilah Jun bertemu dengan arwah Nayong yang kabur dari pengawalan Malaikat Maun. Nayong mengetahui bahwa Jun merupakan tim manajemen resiko yang bisa membantu menggagalkan seseorang dari bunuh diri. Ternyata sebelum kabur dari rumah sakit Nayong yang dikawal oleh Malaikat Maun sempat melihat Jun yang sedang berselisih dengan Jung Gil. Jun yang membawa Nayong sempat ditentang oleh Lim karena mereka bisa mendapatkan masalah jika terlibat dengan arwah yang kabur. Namun tak lama mereka mendapat notif bahwa Woojin terdeteksi akan melakukan bunuh diri dimana Woojin ini merupakan suami Nayong yang berprofesi sebagai penyanyi dan penulis. Setelah kematian Nayong Woojin merasa bersalah dan melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum banyak obat tidur dan itulah alasan Nayong belum bisa pergi ke alam baka. Nayong memohon pada korion untuk membantunya karena dia merasa bahwa Woojin hanya bisa diselamatkan oleh dirinya. Korion yang berubah fikiran pun akhirnya menutupi informasi mengenai keberadaan Nayong kepada Malaikat Maut yang lain. Hingga tak lama datang Jung Gil yang memberinya peringatan bahwa masalah besar akan menimpanya jika tetap menyembunyikan arwah yang kabur. Nayong yang kembali ke rumahnya kini diikuti oleh Jun. Sedangkan di luar tim Malaikat Maut lainnya terus menyisir setiap lokasi dengan mendeteksinya menggunakan GPS versi Jumadeng. Untungnya Lim datang dan menonaktifkan arwah Nayong sebentar saja agar tak terdeteksi dari radar mereka. Setelah aman Nayong pun diaktifkan kembali dan cerita pun flashback ke masa lalu. Nayong yang dulunya sebagai balerina hampir mewujudkan cita-citanya untuk bergabung dengan grup balet impiannya. Namun impiannya ini harus musnah ketika kaki Nayong mengalami cedera yang tak bisa melanjutkannya untuk bermain balet. Nayong yang merasa hidupnya telah hancur pernah berniat untuk bunuh diri. Hingga suatu ketika di bawah derasnya hujan dia bertemu dengan Wu Jin yang langsung memayunginya. Takdir kemudian mempertemukan mereka kembali. Mulai dari saat Wu Jin bernyanyi di sebuah tempat hingga saat Wu Jin sakit Nayong terus berada di sisinya dan berakhir dengan jalinan cinta kasih antara mereka berdua. Korion yang menyamar jadi dokter kini berhadapan langsung dengan Wu Jin. Setelah dipancing untuk berbicara, akhirnya Korion menemukan fakta baru bahwa alasan Wu Jin ingin mengakhiri hidupnya adalah tertanamnya perasaan bersalah karena tekanan dari orang luar yang selalu menyalahkan atas kematian Nayong. Sehingga kini Wu Jin merasa bahwa dirinya lah yang telah membunuh Nayong. Sampai jumpa. Sampai jumpa. yang dikakiri hidupnya yang dikakiri hidupnya terima kasih. sehingga yang dikakiri hidupnya yang dikakiri hidupnya yang dikakiri hidupnya Terima kasih.